Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di dapur Cerewet V Nul Manu Kali ini yang menul-menul apanya? Kali ini yang menul-menul adalah wajiknya Karena hari ini Cerewet V membuat satu olahan Dari bahan ketan Ditambah satan Ditambah daun pandan Ditambah gula pasir Wah itu rasanya pasti Dan apalagi kalau bukan wajik ketan pandan Dan bagaimana cara membuatnya? Kita langsung ke cara pembuatannya Pertama, ketan yang sudah kita rendam Setelah itu kita kukus Atau kita kekelno ya Kalau bahasa Jawa Karena di Hongkong dan di Indonesia itu Tekstur ketannya itu berbeda Jadi aku tidak merendamnya selama semalam ya Jadi aku rendam beberapa jam saja Setelah itu Jangan lupa kita kasih daun pandan Saat kita mengukus beras ketannya Dan kita kukus berapa lama? Kita kukus selama 15 menit Setelah 15 menit Kita buka Dan kita lihat Apakah nasinya sudah matang secara sempurna Atau sudah kekel secara sempurna ya Karena bahasa Jawanya itu dikekelno dulu Kalau kita mau menanak nasi ketan itu Dan setelah beras ketan kita kukus matang Atau kita kekelno ini sudah tanak Kita akan melakukan yang namanya mengkaru Atau kita karu angin ya Kalau bahasa Jawanya Maklum aku itu orang belitar Jadi pusat Jawoku masih medok gitu Dan kali ini aku menggunakan 600 gram beras ketan Jadi sembari kita mau mengkaru berasnya ketan Kita siapkan juga air 250 gram ya Eh sorry 250 ml Jadi disini aku tidak menggunakan santan Aku menggunakan air putih biasa Air dingin Dan sembari menunggu kita mengaruh beras ketan Atau nasi ketannya Kita didihkan lagi Air yang ada di pengukus kita ya Karena di Hongkong aku itu tidak punya dandang Atau pengukus Jadi aku menggunakan wajan But it's okay Dan dari 600 gram beras ketan Aku menggunakan air kurang lebih 1 mangkok Atau 250 ml air dingin Tapi ternyata setelah aku aduk-aduk Aku karu Ternyata itu tidak semuanya Jadi masih ada sisa sedikit ya Karena setiap beras ketan itu memiliki kadar air dan kelembapan yang berbeda-beda Jadi kalian harus bisa mengira-ngira sendiri Dan setelah itu kita kukus lagi Berapa lama kita kukus beras ketannya Kita kukus kurang lebih 15-20 menit saja Jadi beginilah cara memasak aku di Hongkong Oke Sambil menunggu beras ketannya matang selama 20 menit Sekarang kita waktunya membuat santannya ya Disini aku pakai santan kaleng Satu kaleng ini 400 ml Dan akan aku tambah air kurang lebih setengah kalengnya Atau 200 ml Jadi total air itu adalah 600 ml Dan untuk resep lengkapnya Kalian bisa cek deskripsi box saya Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin resep lebih banyak lagi Kalian boleh tulis kolom komentar Atau jangan lupa kalian like, subscribe dulu Oke, subscribe, subscribe, subscribe Thank you semuanya Oke Kalau santannya sudah sedikit mengental seperti ini Waktunya kita tambah dengan pewarna hijau Seberapa sesuai selera kalian Kita aduk Dan selain pewarna hijau Disini aku juga tambah beberapa tetes pewarna kuning ya Karena dengan kita tambah pewarna kuning tuh Aku ingin menghasilkan warna yang agak sedikit glowing gitu loh Jadi agak menjadi seperti hijau muda seperti ini Dan setelah santan dan gulanya itu sudah agak mengental Seperti ini Kita waktunya memasukkan nasi ketannya Kita masukkan semuanya Dan waktunya kita mengaduknya Berapa lama sih kita harus memasak wajik ini? Karena di Hongkong aku kan bekerja nih Ikut majikan nih Jadi aku gak bisa terus ngaduk, ngulen, ngaduk, ngulen Aku lama banget sih karena aku bener-bener menggunakan api kecil Dan aku tinggal bersih-bersih pekerja-pekerja yang lainnya Jadi gunakan saja api yang sangat kecil Sesekali kita aduk Dan sampai tanak pastinya Gimana sih ciri-cirinya wajik ini sudah tanak? Ciri-cirinya adalah Kalau sudah mengeluarkan minyak seperti ini di teflot Lihat? Ada sedikit minyak kan? Itu tandanya tuh wajiknya sudah tanak Dan ini pun rasanya aku sudah ngincipin enak banget loh Kira-kira menurut kalian wajik aku ini gimana? Oke, karena kali ini aku tuh mau membuat motif hati Jadi aku siapkan cetakan yang berbentuk hati Aku ules dengan sedikit minyak Dan dengan kecil aku membentuk wajiknya ini menjadi wajik hati Karena rekuasi kecil ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini Hari ini Ini saya akan membuat air aku selepas Treti saya aku akan membuat air aku dan slightly skeptical Dilichen Dia akan membuat air aku kawasan Terima kasih. dan terima kasih untuk kalian yang sedang ikutin aku membuat wajik ketan pandannya hari ini dan sukses banget dan untuk wajik ketan ini akan aku bawa untuk pergi berlibur ya jadi yang satu potong besar itu sengaja belum tak potong potong dan untuk yang berbentuk hati ini aku mau kasihkan kemas ikan aku ya untuk biar diicipin gitu loh kalau rasa pandannya kalau ada wajik dari Indonesia itu enak banget oke terima kasih jangan lupa untuk kalian subscribe 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 karena ini pasti banyak menu yang menul 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 atau kegiatan aku yang menul menul juga bersama teman teman jangan lupa cintai diri sendiri dan stay positif oke semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku selamat menulis selamat menulis selamat menulis